Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, Anda jenuh dengan suasana perkotaan? Nah, mungkin Anda harus berlibur di perkampungan bunga yang berada di lereng pegunungan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Hamparan warang-warang bunga di alaman rumah warga mampu merelaksasi mata, pikiran, dan tubuh kita yang telah lelah setelah bekerja sehari-hari. Anda penasaran dengan kampung bunga ini? Berikut liputannya. Suara serangga malam mulai bersahut, namun Hendrik masih saja asik merawat berbagai tanaman di depan rumahnya di kawasan perkebunan Desa Jampit, Kecamatan Sempol, Bondowoso. Ya, di kampung inilah halaman rumah warga dipenuhi aneka tanaman mulai dari bunga, sayuran, hingga tanaman obat-obatan. Warna-warni bunga dan tanaman ini mampu menghilangkan kesan sepi suasana pedesaan menjelang malam. Warga di kampung ini memiliki kebiasaan unik, yakni menanam dengan cara saling bertukar bibit bunga, sayuran, dan tanaman obat. Warga juga saling bertukar ide terkait disen taman. Tak heran jika tanaman yang tumbuh di pekarangan nampak rapi dan seragam. Cuaca dan letak geografis perkampungan yang berada di kawasan perkebunan membuat berbagai jenis tanaman ini tumbuh subur. Untuk tanaman sayuran, seperti kubis, wortel, hingga selada, biasanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kalau toga sih, kalau toga kan tanaman obat keluarga ya? Yang dipakai sendiri? Iya, yang dipakai sendiri. Apa selain bunga, toga, terus sayur-sayur apa? Sayur-sayur, ada vitsai, terus sawi daging, ada kubis, kentang, wortel ada. Itu dikonsumsi sendiri atau gimana? Ada sebagian yang dikonsumsi sendiri, terus kalau ada yang mau beli, ya bisa. Biasanya yang beli? Yang beli biasanya dari orang luar. Pengunjung ya? Iya. Warna-warni bunga ini mampu merelaksasi mata, pikiran, dan tubuh kita. Bagi pengunjung yang ingin bermalam, tidak perlu khawatir, karena warga setempat menyawakan rumahnya dengan harga terjangkau. Pengunjung juga bisa membeli tanaman bunga yang mereka sukai. Tidak-tidak menyenangkan sekali ya, karena jarang sekali ada lingkungan yang asri dan tertata rapi seperti di sini. Apa mungkin kesan pertama ketika masuk ke perkampungan seperti ini? Takjub ya. Jujur, saya merasa takjub sekali, karena ternyata di Kabupaten Bundooso ini ada sebuah wilayah ya, atau lingkungan yang tertata begitu rapi, indah, sehingga membuat orang yang datang itu merasa nyaman untuk bisa tinggal lama di sini. Nah, bagi Anda yang merasa jenuh dengan suasana perkotaan, bisa berlibur ke perkampungan bunga dengan suasana pegunungan Kawah Ijen. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bundo Boso, Jawa Timur.